Harus pindah sana sama tak benar tuh, kita ini pelayanan publik, kalau rapat ya yang berkepentan, orang-orang yang berangkat, sekretaris tinggal, berapa tahun jadi pegawai. Masa rombongan berangkat, artinya kalau rombongan berangkat itu adalah sehentinya pelayanan publik. Saya kecewa Bu, ya, ini saya betul-betul kecewa. Beginilah luapan kekesalan dan kekecewaan dari PJS Wali Kota Jambi M. Fauzi saat mendapatkan kantor lurah beringin masih kosong dan terkunci saat jam kerja dalam sidaknya. Setelah beberapa lama barulah lurah beserta staff datang membuka kantor. Lurah beringin Nur Desma mengaku bahwa pada pagi hari seluruh staff sudah hadir, namun kemudian dipanggil dan dikumpulkan oleh camat pasar untuk rapat staff. Rapat staff ini melibatkan seluruh kelurahan lingkup kecamatan pasar. Nur Desma mengaku seharusnya salah satu staffnya harus kembali untuk berjaga di kantor, namun dirinya hilaf. Libut panjang jadi dikumpulkan oleh pak camat semua, bukan hanya beringin, semua kantor lurah yang dalam kecamatan, kita rapat staff sebentar. Kebetulan tadi semua dan saya kebetulan lupa salah satu harus pulang ke sini. Jadi terakhir kami pagi sudah hadir semua, kita kan absen elektrik, karena TPP kan nggak saja absen elektrik. PJS Wali Kota yang mengetahui alasan tersebut tidak terima, karena tugas lurah dan staff adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seharusnya tidak semua staff ikut rapat, tapi harus ada yang berjaga. Untuk itu Fauzi meminta kepada asisten satu setda Kota Jambi Muklis untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan memberikan surat peringatan. Hal ini untuk memberi efek jerah agar tidak terjadi kembali. Kita anulir.